Intro Halo Mas James, apa kabar? Terima kasih atas waktunya Berbicara mengenai kopi ini Mas James Kira-kira bagaimana tren kopi ini Tidak akan berada di titik jenuh Atau tidak akan tergerus oleh tren-tren lainnya? Sebetulnya tuh kalau Emang kita orang Indonesia kan Emang minum kopi udah lama ya Tapi banyak yang gak tau adalah Sebetulnya dari orang Indonesia ini Konsumer 87% yang minum kopi itu Sebetulnya masih instant coffee Sedangkan untuk freshly brewed coffee Seperti toko-toko seperti Kopi Kenangan dan teman-teman yang lainnya Itu baru 7% Ya tentunya angka ini pasti berubah gitu Karena dengan ya Indonesia sekarang Pendapatannya middle classnya semakin naik Dari 87% yang biasanya minum instant coffee Pasti lama-lama pinginnya ke-presubur coffee gitu Dan tren-tren kopi susu terakhir-terakhir ini Justru tuh membuat edukasi kepada Konsumer-konsumer kalau Eh kita kan suka minum kopi nih Tapi sebetulnya kopi itu bukan cuma kopi instan Kalau kopi itu sebetulnya yang lebih enak adalah freshly brewed Jadi sebetulnya kita tuh baru di poin-poin awal Dimana konsumer-konsumer lebih mengerti tentang kopi Yang bukan cuma kopi instan Sebetulnya belum sampai puncaknya ya Justru ini masih baru dimulai begitu tren kopi ini Baru dimulai karena Kayaknya saya bilang gak ya kita freshly brewed coffee Pelanggal Indonesia tuh baru 7% Sedangkan kalau kita lihat di Asia Tenggara Rata-rata tuh udah di 50% Jadi itu jauh sekali Bahkan di negara Asia Pasifik seperti Jepang Itu mungkin 80% Jadi bener-bener Indonesia tuh baru di awal-awal sekali Dimana ini market kopi yang untuk freshly good Untuk retail ini sangat tinggi Ada kesulitannya gak sih Atau kendala dari shifting ini Yaitu meredukasi yang tadinya sasetan ya kan Sampai akhirnya yang versi yang sekarang ya seperti itu Apa kesulitan atau kendalanya Kesulitannya pasti ya tentang Pengertian dari konsumen ya Karena emang dari awalnya mereka diajarin Kalau kopi itu adalah kopi instan Tapi kan sebetulnya gak Kopi sebetulnya yang enak adalah yang freshly brewed itu Jadi kesulitannya adalah mengedukasi customer Kalau freshly brewed ini sebenernya beda loh dibandingin kopi instan Nah gimana cara Gimana cara kita mengedukasinya ya Tentunya dengan Kita gak bisa sendiri Tentunya kita juga happy Banyak pemain-pemain kopi baru-baru yang tiap kali bermunculan Dan itu pun akhirnya mengedukasikan industri nya Daripada emang dari masyarakatnya Sebenernya baik Sangat welcome gak sih Atau masih ada yang kesulitan juga gitu Akhirnya untuk mereka menerti petang kamu sebetulnya Sebetulnya sangat welcome Kenapa saya bisa bilang gitu Kalau kita ngomongin kopi susu ya Kopi susu kan adalah fenomena mungkin di Indonesia yang baru 2-3 tahun terakhir ini Dan itu bagus buat industri kenapa Karena it's a first step buat yang gak ngerti kopi untuk ngerti kopi gitu Karena mungkin untuk konsumen yang Dia tadi yang gak minum kopi Terus dia minum kopi tapi yang kopi hitam Mungkin terlalu susah Karena kan rasanya agak lebih kompleks Lebih pahit dan lebih asidik Jadi dengan adanya kopi susu di 2 tahun terakhir ini Ini first step buat customer untuk ngerti Eh kopi tuh sebetulnya minumnya tuh Awal awalnya mereka minumnya dengan kopi Pake susu Pake creamer Dan manis-manis Lebih easy untuk di digest Nah setelah mereka ngerti Oh tau-tau kopi tuh enak loh Baru itu kita akan membawa lagi Oh next nya itu adalah kopi mungkin kopi hitam Yang lebih single origin Berarti PR nya masih ada gitu ya Untuk edukasi masyarakat ini Dan dari kopi kenangan ini Juga kan sebenarnya ada Jumlahnya mencapai 113 ya Tadi ketika kita yang ngobrol ya 113 dan sudah ada di 13 kota Itu dalam waktu 2 tahun Dalam 2 tahun Itu kan agresif banget tuh kayaknya tuh Dalam buka gerai-gerainya Bagaimana cara mengurangi resiko yang tinggi Dengan memiliki banyak gerai-gerai seperti itu? Sebetulnya di tahun pertama kita coba 8 Dan abis tahun pertama kita dapat Ada injection dana dari venture capital Jadi dari sekitar 9 bulan yang lalu ini Kita buka dari 8 sekarang 113 Jadi sebetulnya baktia 100 ini adalah 9 bulan terakhir ini Jadi apa yang kita lakukan dalam 9 bulan terakhir Adalah kita bikin tim yang kuat Dimana sebetulnya bikin Bikin 15, 20, 30 toko per bulan Ya sekarang udah sama seperti waktu itu kita bikin 1 toko sebulan Yang penting timnya kuat dimana Semua prosesnya udah ada Jadi udah ngekelabakan lagi kalo bikin lagi Oke Kenapa harus seagresif itu sih Untuk membuka banyak banget gitu Sampai ratusan? Karena banyak lagi Satu kita lihat Market copy di Indonesia itu sangat besar Jadi kita tentunya pengen jadi salah satu first mover Di market situ Yang kedua kita lihatnya begini Kenapa awalnya kopi kenangan juga dibikin Karena Coba kalo kita pikir 2-3 tahun yang lalu Pas kita ngomong tentang retail coffee ya Kebanyakan big-big brand saya itu adalah Big brand saya luar Saya ga usah namain Tapi kebanyakan brand-brand luar negeri gitu Jadi Salah satu emang misi kita Pas awal kita bikin kopi kenangan adalah Eh, kenapa sih kita di negara sendiri Jadi ga ada kopi chain yang kuat gitu Tentunya Supaya kita bisa bikin kopi chain yang kuat Kita harus memiliki gerai sebanyak mungkin Karena Kompetisi chain dari luar udah punya ratusan gitu Jadi kita juga harus bisa memiliki segitu banyak Dimana branding kita akhirnya kuat juga gitu Dan itu tidak bisa kita capai Kalo kita cuma bisa buka 1-2 per bulan gitu Terus tadi kan juga disebutkan Kalo ada integrator asing yang terlibat Dalam Membuat kopi kenangan ini bisa semakin berkembang gitu ya Bagaimana sih cara bisa membangun kepercayaan para investor ini? Eh, sebetulnya yang namanya investor Balik lagi Ya pasti kan ada Ada namanya Angka financial nya itu ada satu Kedua sih yang penting juga Adalah dari founder-foundernya Yaitu saya dan partner saya gitu Kenapa saya bilang gitu Karena Karena investor sebetulnya di Investor itu sebenernya banyak Cuma Kan mereka juga selective nih Untuk memasukkan uang kemana Cuma yang apa yang saya dan partner saya bisa Buktikan kepada mereka adalah Eh, kalo kamu kasih percayaan ke kita Kita mau buka 100 toko, 200 toko Itu kita bisa gitu Karena gak semua orang Diberikan investasi Bila pun melakukan hal itu gitu Karena beda Beda kita bilang Oh, gue bisa bikin 100 toko Atau Beneran bisa bikin 100 toko apa enggak gitu Dan emang kita buktikan Dan dalam 19 tahun terakhir ini pun Kita bikin 100 toko gitu Oke Dan ketika memang sudah mendapatkan dana Dari investor tersebut Sebenernya apa lagi yang perlu dicermati Sebagai seorang pengusaha Agar Kepercaya tetap terjaga Dan brand ini sesuai Sebetulnya yang harus kita lakuin Yang gak banyak orang yang sadar adalah Ketika kita mendapatkan setiakan dana ini Perusahaan ini sebetulnya harus evolve Kenapa saya bilang gitu Karena mungkin di tahun pertama Pas kita ngelakuin semua sendiri Itu kita Itu Lebih kemamaian Pups lah Kayak perusahaan kecil Yang lagi Lagi growing Tapi sejak kita mendapat investasi itu Kita udah harus Cara pemikiran udah harus Kayak corporate gitu Kita juga udah Kola pikir kita Sebagai founder Sebagai pemilik business Juga harus beda Udah gak bisa terlalu mikir yang terlalu kecil Kita udah harus Bisa ada visi yang lebih jauh Lebih besar gitu Oke Dan Kopee Kenangan juga Katanya mau ini ya Go international juga nih Maksudnya Ini membuka di luar negeri Terutama di Asia Tenggara Itu seperti apa Kelanjutan prosesnya sekarang? Kita belum bisa bilang banyak Cuma kemungkinan besar Adalah quarter 1 Atau quarter 2 Tahun depan Kopee Kenangan Pengen keluar dari Indonesia Di Asia Tenggara Intinya Dari Kopee Kenangan sendiri Kita punya Kita punya moto Dari Indonesia Untuk dunia Yaitu sekarang Yang kalau kita lihat Dari brand-brand luar Yang masuk ke Indonesia Jadi terkenal di Indonesia Kita pikirnya Brand Indonesia kali ini Yang kita keluar Yang jadi terkenal di luar Baik Selanjutnya Kita akan cari tahu Kenapa namanya Kenangan Dan ada istilah Mantan-mantannya juga gitu ya Tapi usah jadi berikut Tetaplah bersama kami Tetaplah 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 Tetaplah